Pesanan motor listrik berbasis baterai pada salah satu pabrik perakitan sepeda motor listrik di Gresik mulai meningkat sejak kenaikan harga BBM. Meningkatnya minat masyarakat pada motor listrik seiring dengan himbauan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang secara bertahap akan beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik berbasis baterai yang lebih ramah lingkungan dan juga irit. Motor listrik ini mampu menghemat biaya lebih dari 20.000 rupiah dalam 70 km perjalanan dan hanya butuh 3 KWH listrik saja atau seharga 4.800 rupiah. Tidak seperti kendaraan konvensional, di mana jarak tempuh 70 km akan menghabiskan BBM sebanyak 2,5 liter atau senilai 25.000 rupiah. Dengan menggunakan kendaraan listrik ini masyarakat tidak perlu lagi membeli bahan bakar minyak, juga tidak perlu melakukan perawatan seperti ganti oli dan servis. Hanya butuh pengisian baterai saja. Sementara itu, dampak kenaikan BBM kini mulai dirasakan seluruh dealer mobil bekas di Kabupaten Jombang. Omset penjualan mobil mengalami penurunan disebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang memicu dealer terpaksa menaikkan harga mobil bekas. Sementara di sisi lain jumlah kunjungan dan transaksi turun drastis akibat menurunnya daya beli masyarakat. Harga mobil yang mengalami kenaikan signifikan hingga 10 persen, yakni jenis diesel dan mobil bensin dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc. Menurut salah satu dealer, kenaikan harga mobil bekas ini menyebabkan kondisi penjualan semakin lesu dan pada akhirnya langkah awal para pemilik dealer adalah terpaksa mengurangi jumlah karyawan. Terima kasih telah menonton!